Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Himma, untuk materinya yang akan kita sampaikan ada apa saja Bu? Oh iya, untuk materinya hari ini kita mau bagi menjadi tiga mata pelajaran Yang pertama adalah PPKN, yang kedua Bahasa Indonesia, dan yang ketiga Matematika Wah, yang asik ya, PPKNnya mau belajar tentang apa nih Pak Deddy? Untuk PPKN, kita akan belajar tentang memanami peragaman karakteristik anak-anak Kemudian, nanti yang Bahasa Indonesia, Bu Himma Oh iya, Bahasa Indonesia-nya juga kita mau asik-asikkan nih Kita mau belajar tentang cara duduk yang baik, cara membaca yang baik, dan cara menulis yang baik Nah, asik ya Yang terakhir, oh yang ketiga Matematika ya Matematika itu nanti kita akan mengenal tentang bangun ruang ya Bu ya Pengen tahu Yuk, belajar bersama Anak-anak, oke, kita lanjut ke materi yang pertama ya Yang pertama, kita akan belajar tentang materi PPKN Materi PPKN yang pertama, yaitu kita akan mengenal tentang keragaman karakteristik seseorang Di sini, Pak Deddy punya contoh Budi memiliki keluarga inti anak-anak Nah, tahu tidak keluarga inti itu Ada ayah, ibu, dan anak Nah, ini adalah keluarga inti Atau boleh dibilang keluarga kecil Namun, dari keluarganya Budi Ternyata punya karakteristik yang tidak sama anak-anak Tentang kesukaan ya Kita mulai dari ayah Budi Ayah Budi adalah seorang arsitek Kemudian, tentu pekerjaannya tidak lain adalah Gambar bangunan Ibu Budi memiliki profesi sebagai seniman Nah, seniman itu ternyata kesukaannya ibu Budi itu adalah melukis anak-anak Kemudian, ada kakaknya Budi nih Kakaknya Budi itu seorang mekanik Kemudian, dia punya kesukaan juga dalam menggambar Yaitu, menggambar kerangka mobil Sedangkan Budi, Budi ini memiliki cita-cita Dia punya harapan telah akan menjadi seorang pilot Nah, karena seorang pilot Dia suka menggambar pesawat anak-anak Wow, siapa yang punya cita-cita pengen jadi pilot? Berarti sama seperti Budi Jadi, tentang karakteristik seseorang itu tidak bisa sama Pasti ada perbedaan Namun, dari kita harus saling menghergai Antara satu dengan yang lainnya Ingat, saling menghargai adalah koin dari pembelajaran hari ini Nah, untuk matematikanya kita mau belajar tentang bangun ruang Di tema 2 dan subtema 3 ini Bu Yuma mau mengajak anak-anak untuk belajar tentang bangun ruang Apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah Suatu bentuk yang mempunyai ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi Apa saja bangun ruang itu? Jenisnya ada banyak Ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk bola, dan ada yang berbentuk tabung Nah, sekarang Bu Yuma mau kasih contoh nih Benda-benda yang termasuk ke dalam bangun ruang Apa saja? Yuk kita simak ya Satu demi satu Yang Bu Yuma pegang ini adalah bola Bentuknya melingkar, bulat nih Bangun ruang bisa juga disebut tiga dimensi Karena dia bisa dilihat dari semua sisi Bu Yuma lihat dari belakang bisa, dari samping bisa, dari depan juga bisa Nah, ini bentuknya bola Nah, contohnya anak-anak sudah tahu ya Bola itu ada banyak Ada bola basket, ada bola tenis, ada bola pingpong, ada banyak lagi Nah, terus yang kedua adalah bentuk kubus Kubus itu bentuknya seperti ini Nah, sisi-sisinya adalah berbentuk bujur sangkar yang sisinya ukurannya sama Nah, ketika digabung-gabungkan dia akan membentuk kubus Contohnya kubus apa ya? Nah, anak-anak pasti punya di rumah yang suka main ini Nah, ada dadu Nah, kecil ya Tapi ini bentuknya juga kubus Nah, bentuk yang ketiga adalah balok Balok itu bentuknya seperti ini Ini bentuknya balok ya nak Nah, ini bentuknya balok Sisinya adalah berbentuk persegi panjang Ada sisi-sisi yang ukurannya lebih panjang dari sisi yang lainnya Kalau bentuk menjadi bangun ruang Dia adalah disebut balok Nah, bentuk yang berikutnya adalah tabung Nah, ini tabung Biasanya anak-anak yang suka minum susu Nah, kalengnya itu berbentuk tabung seperti ini Contoh lain dari bentuk tabung ada ini nih Nih, ada apa ya? Ini celengan yang biasa anak-anak pakai untuk menabung uang receh Nah, ada juga yang dibawa untuk ke sekolah Ada tempat minum Tempat minum bentuknya biasanya juga tabung Nah, apalagi ya? Oh iya, bentuk balok Balok yang anak-anak peralatan sekolah yang berbentuk balok adalah Tempat pensil Nah, itu ya Jadi, bangun ruang itu Yuk, diingat-ingat lagi Bangun ruang adalah suatu bentuk tiga dimensi Yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi Oke, segitu dulu ya matematikanya Nanti kita belajar lagi yang lain Daaah Anak-anak, kembali lagi ya Ke materi bahasa Indonesia Untuk bahasa Indonesia Kita akan mengenal tentang sikap yang baik dalam proses belajar Yang pertama, sikap ketika kita sedang duduk Ketika duduk, anak-anak kita harus duduknya tegak Tidak boleh merunduk Ataupun tidak boleh miring Lututnya sejajar anak-anak dengan pinggul Jadi duduknya sejajar Jangan menyilangkan kaki anak-anak Tahu tidak Ketika kakinya disilang Itu rumpuan dari tulang belakang itu tidak sama Jadi, Pak Deddy pesan Kalau duduk tidak menyilangkan kaki Kemudian Letakkan meja di dekat kursi Kursi dengan meja berdekatan Biar kita enak ketika dalam belajar Kemudian yang kedua Kita akan belajar tentang cara menulis yang baik Cara menulis yang baik itu Pak Deddy punya Nih, ini kira-kira apa ya? Ini adalah jari Ada jari manis Jari telunjuk Ada jari tengah Ada jari manis Dan yang terakhir Jari kelingking Untuk proses menulis Itu yang kita gunakan adalah Tiga jari Tara Ada jempol Telunjuk Dan jari tengah Untuk yang dua jari ini Kita tidak fungsi kan anak-anak Nah, kemudian Nanti pegangnya seperti ini Untuk menulis Kita menggunakan tangan kanan Dari lima jari ini Kita memakai tiga jari saja ya Dua jari lagi kita lipat Nah, kita pakai jempol Telunjuk sama jari tengah Seperti ini Kemudian Pencilnya Kita jepit Di antara Jempol Dan telunjuk Jadi tengahnya Kita simpan di bawah Sebagai Penyangga Seperti ini Sekali lagi ingat Telunjuk sama jempol Menjepit pensil Kemudian Jari tengahnya simpan di bawah Selamat mencoba Berikutnya Jarak pandang Antara mata Dengan buku Kurang lebih 30 cm Anak-anak Tidak terlalu jauh Dan tidak terlalu dekat Agar mata tetap sehat Nah, anak-anak Itu tadi Pembelajaran kita Untuk pertemuan kali ini Kita ketemu lagi Dengan video-video Pembelajaran berikutnya Dengan tema yang Pasti lebih seru Dan menarik lagi Oke Dari Pak Deddy Dan Bu Ima Cukup sekian Kita tutup Dengan mengucap Pembelajaran bersama-sama ya